Intro Tapi sebaliknya, masih tidak pernah melakukan apa yang saya senangi Benar, untuk ngebohongin yang di rumah Selamat malam, teman-teman ini teman-teman dari Tiami ya Nah, biasanya satu jam lebih dekat ini selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang total di bidangnya Malam ini adalah seseorang yang total di dunia film, dunia peran Mau tebak gak siapa? 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 Juppe, Juppe, Reza Waduh, gak ada Itu yang sekarang, yang tahun 80, yang senior Ada-ada yang mau tebak? Robi Sugara Robi Sugara Terus-terus? Christine Hakim Christine Hakim, ada lagi? Yati Oktavia Nah, aku mau pertanyaan yang terakhir Yati Oktavia udah main berapa film? Puluhan, Mbak, mungkin sekitar 30 atau 40 film 30 sampai 40 Mau tau yang jelasnya gak? Boleh Kita ngobrol langsung dengan Mbak Yati Oktavia Halo Mbak, apa kabar? Jadi berapa film? Kurang lebih 40 film Iya, 100 Oke Itu dari usia berapa tuh Mbak? Dari usia 16 tahun Waktu itu baru ulang tahun ke 16 Usia 16 tahun zaman dulu kan masih lugu, masih norak, masih Usia 16 tahun sekarang udah diwasa Iya, jadi masih dikelon sama Bapak gitu Tapi udah-udah diboleh, diperbolehkan di film Boleh, gak boleh, maksa Oh gitu Iya Oke, ini kita lihat dulu nih Ada profil Yati Oktavia yang sudah kami persiapkan untuk Anda Yati Oktavia Nama yang pernah bersinar dan mewarnai perfilman Indonesia di tahun 70 hingga 80-an Perempuan yang lahir di Jakarta 20 Oktober 1954 silam ini adalah artis terlaris dan termahal kala itu Ia pun sempat dijuluki Sir Ratu Film karena banyak penggemarnya Kali-kali datangnya jam 1 aja Ada kelanan pagi ini bukan? Yati Oktavia menjadi salah satu artis dari 5 artis terkenal atau disebut The Big Five Dengan bayaran termahal saat itu Seperti Roy Martin, Robi Sugara, Yeni Rahman, dan Doris Galabot Dasar IQ Ambezil Sulung dari tiga bersaudara pasangan Muhammad Basir dan Suparmi ini Sejak kecil tinggal bersama ayahnya Pasca perpisahan kedua orang tuanya Puluhan film telah dibintanginya Dimulai dengan menjadi foto model dan pemain film figuran Langkah menuju kesuksesan terbuka ketika film pertamanya yakni Intan Perawan Kubu di tahun 1972 Pernikahan pertamanya dengan Syamsuddin tidak bertahan lama Namun tidak menutup hatinya bertemu dengan pria pujaannya Pangki Suwito Hingga akhirnya mereka menikah di tahun 1979 Dan kini usia pernikahan mereka sudah genap 34 tahun Dunia film dan sinetron tidak lagi menjadi fokus Yati saat ini Ia lebih memilih menikmati hari tuanya bersama keluarga tercinta Mbak Yati kita mulai ke masa kecil dulu Masa kecil Mbak Yati orang tua berpisang Kemudian Mbak Yati bersama ayah ya Diambil ayah Jadi gak tau kenapa ayah Terlalu cinta sama anak-anaknya Bentuk kecintaannya Ya sampai diambil Ditidipin sama tante Jadi nangis Begitu besar kesan ayah Seorang ayah untuk Mbak Yati Iya beda ya Biasanya kan ibu yang mempertahankan anaknya Ini kok ayah saya gitu Dari umur 5 tahun Sampai SMP Sampai main film Saya hidup bersama ayah Tapi sekolah dititipin sama tantenya ayah Jadi bukan tante saya Tante ayah dititipin di Bandung Tapi ayah sering Belak-balik Kata Bandung Ayah mau nengokin Saya Jadi yang diambil anak itu Saya sama adik saya Saya dititipin sama tantenya Adik saya dititipin sama Saudaranya di Guningan Kemudian Mbak Perpisahan ayah dan ibu Ini kemudian Mbak Yati bersama ayah Membentuk karakter Ya Membentuk karakter saya menjadi Dulu sih saya gak cengeng ya Cuma saya sekarang teringkat Kebesaran cinta ayah saya Terhadap anaknya Ya saya gak buat cengeng Saya dibuatnya seperti anak laki-laki Saya selalu diboncek Diboncek dengan sepeda yang ada Anak laki-laki itu Sepeda yang ada Yang ada palang Ya Saya di depannya selalu disitu Kemana-mana Selalu dibawa sama ayah Terus Ayah saya seorang guru Ya karena dia guru mungkin Cinta sekali sama anak-anaknya Jadi karena saya Anak paling besar Paling disayang Jadi saya selalu dibela sama ayah saya Jadi cengeng nih Bapak Bapak Kalau ingat orang tua pasti Seperti itu Ya cuman beda ya Karena Karena apa ya Ayah tuh cinta sekali sama saya Sampai 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 saya besar Sampai saya nikah sama Mas Pangki Ya dia cinta banget sama dia Bentuk kecintaannya itu mungkin ada salah satu cerita enggak Mbak Contoh cerita Mungkin ayah saya merasa bersalah Kenapa bisa Jadi dia enggak mau menyakitin anaknya Enggak mau anaknya Terbebani oleh Perpisahan kedua Jadi Ayo tisu Tisu ayah Saya kedap Saya kedap Ini tisu Baiklah Mau berapa kotak Tese Kotak kotak Baiklah Enggak Jadi Mungkin Teteh bisa sambil cerita lagi Pada saat itu Teteh berhasil dibentuk karakternya menjadi kuat Seperti anak laki-laki Waktu saya kecil saya kuat Saya tidak merasa bahwa orang tua saya berpisah Saya tidak merasa Dari anak keber Orang tua Divorce Enggak merasa Justru saya Benar-benar kuat Dan saya seperti Anak laki-laki Sekarang ingatkan Ya enggak ada ayah seperti itu Sampai Seperti anak laki-laki Cuek luar biasa Misalnya Iya Jadi saya terbalik ya Mungkin ibu-ibu hanya melahirkan Tapi yang mendidik itu saya Ayah Jadi terbalik Dengan 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 anak yang lain Jadi saya memang kurang kasih sayang seorang ibu Ini adanya bapak Yang masih hidup Dan kok ya didias Terima kasih